Pemirsa prestasi Indonesia yang berhasil menjaga pertumbuhan tetap tinggi di tengah krisis global mendapat pengakuan dari Dewan Bisnis Amerika ASEAN. Penghargaan di bidang ekonomi itu disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah jemuan makan malam di kota New York. Pada malam penghargaan oleh US ASEAN Business Council dan tiga organisasi lingkungan hidup dunia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tekadnya menggalakan iklim bisnis yang memperhatikan lingkungan. Forum yang menggambarkan pencapaian yang diraih Indonesia ini dinilai positif oleh kalangan eksekutif perusahaan Amerika karena dianggap dapat menarik minat kalangan bisnis internasional. Seperti pengamatan Richard Atkerson yang telah memiliki hubungan bisnis dengan Indonesia sejak awal 1970-an. Kalangan pengusaha dalam negeri sendiri merasa selama ini banyak berita negatif tentang Indonesia yang membuat para investor internasional ragu. Knowledge daripada pengusaha Amerika tentang Indonesia masih sedikit karena mereka biasanya melihat apa yang ada di CNN. Yang biasanya yang ditonjolkan kan hal-hal yang menonjol di dalam demonstrasi. Dalam kesempatan itu Presiden SBY juga menerima penghargaan atas prestasinya dalam program pelestarian sumber daya laut yakni prakarsa segitiga terumbu karang. Sebelumnya Presiden SBY mengatakan Indonesia terus tumbuh menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan PDB mencapai hampir 1 triliun dolar dan pertumbuhan sebesar 6,3% pada semester pertama tahun ini. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA.